Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini bersama saya Jogajokis Barber Style Oke teman-teman Di kesempatan video kali ini Saya ingin memberikan tutorial Atau berbagilah kepada teman-teman Baik yang sudah bisa mencukur rambut Ataupun belum bisa sama sekali Jadi saya ingin membuat Kayak rambut prinskrup Dengan teknik tercepat dan mudah Untuk dipahami ya teman-teman Oke teman-teman Seperti biasa Agar video saya atau konten saya ini Channel saya ini lebih berkembang Dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Maka bantu untuk subscribe channel saya ini Jika ada pertanyaan silakan Teman-teman tulis di kolom komentar Oke teman-teman Untuk langkah awal Seperti biasa saya menggunakan Gat nomor 2 Untuk penipisan di bagian samping Jadi saya bikin bass line itu Menggunakan gat nomor 2 ya teman-teman Nah untuk membuat pola bass line Dari bagian bawah Untuk pembentukan Membuat gradasi Jadi saya menggunakan Gat 0,5 ya teman-teman Jadi tidak langsung di bawahnya itu Tidak di kosongkan ya teman-teman Jadi hanya disisakan Sekitaran 1 mili atau 2 mili ya teman-teman Oke teman-teman Simak terus video ini Jangan skip Agar teman-teman dapat Mengambil manfaatnya ya teman-teman Dari tutorial yang saya berikan ini Semoga tutorial ini Bermanfaat Dan bisa membantu teman-teman Untuk belajar Yang bagi Para pemula ya Kalau yang udah Mahir Itu mungkin Menjadi repensi lah Oke Kita lanjut Untuk penghilangan pembatas garis Bass line Dasar gradasi ini Saya menggunakan Gat Ukuran Satu setengah ya teman-teman Nah jadi Ada pembatas garis Awal tadi Saya menggunakan Gat Nomor satu Setengah Dan ini Untuk Menghilangkan batasnya Batas Sisa garis tadi Sisa Gat 0,5 tadi Jadi saya menggunakan Gat Nomor satu Atau alas Tapakan Nomor satu Dengan posisi Tuasnya itu Di lever Closed Lakukan secara merata ya Teman-teman Dan mengetil Nah Karena Ruas Kepalanya Kayak saya ini Itu Ada tekukan Atau lekukan Jadi kayak Pergelombang itu ya Teman-teman Jadi kelihatannya Tidak rata Nah Saya menggunakan Teknik Cutting Scissor Atau menggunakan Buntik Nipis Untuk Menghilangkan Ada Batas bintik-bintik Hitam itu ya Teman-teman Agar kelihatan Lebih memudar Dan koneksi Dengan Apa Di bagian Ukuran Bawah tadi Bagian 0,5 Tadi ya Teman-teman Jadi Dengan Menggunakan Cutting Scissor Ini Insya Allah Akan menjadi Lebih halus lagi Ya teman-teman Oke teman-teman Simak terus Jangan sekit Agar teman-teman Dapat mengambil Manfaatnya Dari tutorial saya ini Oke teman-teman Kita lanjut Nah untuk Di bagian bawah ini Saya hanya menggunakan Clipper saja ya teman-teman Dengan posisi Kuas Leber Oven Jadi Kalau biasanya Fit itu Kan didasari Dengan 0 1 mili 2 mili 3 mili Dan seterusnya Itu Agar kelihatan Fit Tapi ini Saya Client saya juga Tidak mau Terlalu Kosong ya teman-teman Jadi Saya menggunakan Baking gradasi ini Hanya Sebatas 1 mili Saja Dengan Menggunakan Clipper Nah untuk Di bagian bawah ini Di bagian bawah Sekali Atau di bagian Dasar Rambut 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 Vilus Atau rambut halus Ini Saya Habiskan Menggunakan Zero Clipper Plus Jadi Tidak terlalu kosong Teman-teman Bisa Di saving juga Ya teman-teman Agar Kelihatan Kelihatan Lebih Besih Oke Teman-teman Kita Masuk ke Proses Selanjutnya Kita Di bagian Atasnya Ini Saya Basah Terlebih dahulu Untuk Agar Lebih mudah Saya Pemotongan Pemotongan Atau Pententukan Pola Dasar Transkrip Ya teman-teman Nah jadi Bagi saya Kenapa Halus Dibasahi Biar Seluruh Rambut Yang Kering Itu Agar Ikut Rapi Agar Bisa Ikut Terpotong Juga Ya teman-teman Dan Mudah Lebih mudah Untuk Pemotongan Ya teman-teman Nah jadi Di bagian Samping Kiri Dan Samping Kanan Ini Saya Krup Terlebih Dahulu Sebatas Gasline Atau Pola Dasar Awal Tadi Ya teman-teman Jadi Untuk Di bagian Belakang Samping Depan Dan Itu Harus Koneksi Harus Terkoneksi Seperti Membentuk Lingkaran Ya teman-teman Jadi Kayak Mangkok Kurang Lebih Kayak Tuglock Tapi Tuglock Itu Rambutnya Agak Panjang Jadi Sebatas Atas Teringah Atas Satu Jari Dari Teringah Nah Kalau Teringah Krup Itu Sebatas Tempel Di atas Tempel Tempel Taper Nah Di posisi Tempel Taper Itu Itulah Di sudut Di sudut Rain out Itu Teman-teman Nah 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 Itu Pembatas Krup Jadi Seluruh Rambut Dari Bagian Samping Kenapa Saya Harus Menggunakan Teknik Seperti Ini Lebih Simple Lebih Gampang Lebih Gampang Dan Lebih Mudah Dan Teman-teman Yang Di rumah Juga Yang Baru Belajar Juga Insya Allah Sudahlah Untuk Dipahami Setelah Semuanya Terkoneksi Rata Atau Sama Polanya Teman-teman Nanti Di bagian Atasnya Kita Potong Sedikit Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Mampir Di Channel Saya Ini Yang Baru Bergabung Silahkan Di Subscribe Dan Yang Sudah Bergabung Terima Kasih Sudah Ikut Membantu Dan Suport Channel Ini Agar Lebih Berkembang Dan Bisa Memberikan Mempaan Kepada Teman-teman Lainnya Bila Perlu Bantu Share Ke Media Sosial Lainnya Teman-teman Atau Di Akun-akun Sosnet Kalian Yang Untuk Bagian Tepannya Kita Samakan Juga Teman-teman Jadi Teknik Pembuatan Transcope Yang Saya Gunakan Ini Pola Dasar Saja Ya Teman-teman Untuk Bagi Pemula Yang Baru Belajar Untuk Yang Sudah Mahir Bisa Jadi Referensi Bagi Kalian Karena Masing-masing Tekan Cukur Itu Memiliki Teknik Berbeda Yang Penting Hasilnya Ya Teman-teman Untuk Teknik Bisa Jadikan Referensi Untuk Di Bagian Atas Kita Bagi Dua Dulu Kita Bagi Dua Jadi Kita Ambil Saya Ambil Itu Saya Ambil Di Bagian Tengah Saya Potong Itu Dengan Posisi Rambut Itu Dari Bawah Menyulang Ke Atas Kenapa Harus Dari Bawah Dari Bawah Dari Dari Bawah Dari Bawah Menyulang Ke Atas Agar Rambut Kelihatan Ber Polumen Apalagi Rambut Yang Saya Ini Sangat Lurus Ya Teman Teman Nah Beda Dengan Rambut Yang Agak Bergelombang Jadi Enak Kalau Untuk Apa Dibentuk Prince Group Itu Gampang Sekali Gak Terlalu Dipotong Pannya Tinggal Ngerapikan Itu Udah Bisa Jadi Prince Asal Di Bagian Depan Samping Ke Belakang Itu Terkoneksi Group Ya Teman Teman Nah Untuk Di Bagian Samping Samping Itu Di Bagian Samping Rambut Itu Kita Samakan Saya Samakan Dengan Dengan Potongan Dasar Di Bagian Tengah Tadi Setelah Terlihat Semuanya Rapi Nah Maka Itu Di Bagian Depannya Saya Hanya Menggunakan Clipper Untuk Mengeratakan Rambut Depannya Tengah Jadi Jadi Tengah Tengah Ini Ukuran Rambutnya Karena Client Saya Tidak Mau Terlalu Pendek Jadi Kelihatan Agak Panjang Saya Potong Jadi Tidak Terlalu Pendek Bisa Juga Lebih Pendek Dari Sini Dari Ukuran Ini Nah Di Bagian Tepernya Ini Di Bagian Line Out Ini Saya Bersihkan Menggunakan Razor Seperti Biasa Ya Teman Teman Bisa Juga Kalian Menggunakan Agar Licin Merazor Nya Itu Mensaving Itu Bisa Menggunakan Sabun Atau Gel Tapi Saya Biasanya Menggunakan Tidak Menggunakan Sabun Atau Langsung Saja Ya Teman Tapi Ini Ada Teknik Biasanya Kalau Belum Bisa Untuk Meng-saving Guna Parazor Itu Kulitnya Klien Kita Terasa Sakit Jadi Ada Teknik Nah Ini Ada Permintaan Dari Klien Saya Ini Untuk Alis Di Skin Dibikin Garis Agak Kelihatan Serem Agar Gagahl Kelihatan Ya Teman Teman Lebih Maju Oke Kita Masuk Ke Proses Ke Styling Teman Teman Saya Menggunakan Head Dryer Jadi Head Dryer Saya Ini Head Dryer Biasa Teman Teman Terus Juga Untuk Hangat Nya Juga Ukuran Volume Hangat Nya Juga Itu Bagus Ya Teman Teman Jadi Rambut Yang Saja Berkering Nah Ini Saya Menggunakan Masih Sirol Jadi Saya Bikin Volume Mengembang Nah Dengan Dirol Caranya Itu Diblintir Ya Teman Teman Rambut Itu Diblintir Diangkat Diblintir Diangkat Terus Dipanasi Jadi Rambut Kain Saya Ini Kan Lurus Agar Kelihatan Lebih Kayak Bervolume Atau Agak Keriting Kecuali Kalau Rambut Nya Udah Emang Bergelombang Atau Keriting Jadi Gampang Tidak Terlalu Tidak Perlu Memakai Head Dryer Itu Bisa Juga Langsung Dibentuk Menggunakan Pomet Atau Powder Setelah Semuanya Kelihatan Mengembang Ini Saya Menggunakan Powder Agar Rambut Saya Terlihat Lebih Natural Ini Prosesnya Sudah Hampir Jadi Teman Teman Terima Kasih Sudah Menimak Dan Menonton Video Saya Ini Semoga Tutorial Yang Saya Berikan Ini Dapat Membantu Teman Teman Untuk Belajar Di Rumah Atau Di Barber Atau Di Pangkas Walaupun Yang Sudah Bisa Mempunyai Klinik Lain Tidak Samar Yang Saya Jadikan Ini Sebagai Pensi Oke Teman Teman Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Pensi Terima kasih.